Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menjelaskan penugasan pertemuan kedua untuk kelas 2 11 tkj tentang mendownload aplikasi yang kalian rekomendasikan ke saya beserta penjelasannya Oke langsung saja semisal sekarang ini saya contoh fotoscape jadi saya search di kolom searching Google fotoscape dan saya ingin mendownloadnya baru saya buka website resminya langsung pilih free download baru saya melakukan unduh yang fotoscape 3.4 dan langsung saya download di sini karena mana saya sudah memiliki di sini fotoscape 3.4 nya itu saya melanjutkan mencari penjelasannya lagi yang penyelesa penjelasannya bisa kalian searching untuk fotoscape Wikipedia untuk beberapa aplikasi kemungkinan pasti ada di Wikipedia jadi saya bikinkan saya copy di sini ku dari kegunaannya fiturnya dan lainnya ini contohnya nih seperti ini setelah itu kalau kalian sudah memiliki aplikasi dan penjelasannya bisa kalian langsung saja folder kan ya folder kan salah ya buat folder dulu kita folder bernamakan nama lengkap misal-misal saya nih Muhammad afrianda baru underscote XI 11 tkj baru kurung nama aplikasinya foto nama aplikasinya foto nah jadi ini foldernya kalian masukkan disini file-nya aplikasi dan penjelasannya lalu kalian ADD to arsip bikin arsip rar supaya mempermudah jadi satu file saja dari to arsip nih arsip namenya sudah sudah habis itu langsung kalian nih oral normal 30 mb tetap di oke aja dan langsung kom kompres namanya kompres ya jadi ya nah setelah itu langkah selanjutnya kalian mengirim ke saya via email via email baru tulis buat pesan baru nah kepadanya isikan email saya diisi dengan tugas diisi dengan tugas komputer komputer dan jaringan dasar pertemuan p2 aja p2 baru untuk format kolom teks di bawah sini nama nama kalian setelah itu kelas lagi kelas beserta dengan jurusannya tugas tugas ke 2 baru kalian pilih yang ini ya yang logo paperclip nih untuk mengupload file rar kalian kalian kalau kalian pilih cari gimana kalian arsipkan tadi kompres tadi ini pen 14 mb ya ini proses mengupload baik setelah selesai seperti ini hasilnya lalu tinggal kalian kirim aja langsung ke email yang sudah saya berikan untuk kalian kirimkan file-nya nah jadi ini perhatian lagi ya selanjutnya apabila kalau file kalian lumayan cukup gede kalian upload saja ke google drive milih kalian upload file ini ya cari file-nya misalnya kalian yang tadi ya kita open berhenti di upload nih ya nah ketika kalian sudah selesai mengupload coba coba tahan aja kalian bisa membagikan linknya klik kanan baru dapatkan link yang bisa dibagikan lalu kalian ubah dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link nanti akan timbul link disini kalian salin kalian 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 pergi ke email pembuatan email tadi lalu kalian sertakan link tempel link download nah dan bagi menurut kalian linknya ini terlalu panjang bisa kalian pendekkan lagi nih linknya kalian pergi ke shortlink kita thank you untuk selesai scherden klik baru kalian pasadekan saja di sini baru kalian shortlink nanya linknya lebih pendekan copy copy baru link yang ini kita hapus aja karena sudah dipendekkan nih tempel Nah jadi kalian bisa langsung kirim ke saya bisa melalui file di sini dan bisa melalui upload file di Google Drive jadi mungkin sampai disitu saja mudahkan kalian paham ya baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih